Intro Shalom dan selamat hari sabat Renungan grow pada hari sabat ini berjudul Berterima kasih kepada sang pendonor Beberapa waktu yang lalu Swedia sempat mengalami penurunan Dalam jumlah pendonor darah Padahal permintaan darah masih dibutuhkan Oleh karena itu Jasa penyedia darah disana Melakukan sebuah gerakan Yang memotivasi orang-orang Untuk pendonor darah Yaitu dengan sebuah pesan apresiasi Yang dikirimkan melalui SMS Pesan ini dikirimkan dua kali Yang pertama pada saat pendonor memberikan darahnya Mereka menerima pesan ucapkan terima kasih Yang kedua saat darah itu telah diberikan Untuk orang lain Mereka menerima pesan yang kira-kira berisi Thank you The blood you give is now benefiting Keep passion Regards Blood Center Dalam terjemahannya Terima kasih Darah yang telah anda donorkan Berguna bagi seorang pasien Salam Pusat Darah Kita sebagai umat manusia yang berdosa Adalah seperti para pasien Yang membutuhkan pertolongan darah Supaya kita bisa tetap hidup Dan Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita semua Kita bersyukur Tidak hanya sang pendonor Tetapi sang pemberi hidup kekal itu sendiri Dan seperti para pasien penerima darah yang mengucapkan terima kasih kepada para pendonor Kita pun juga harus berterima kasih kepada Tuhan Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 Syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terkatakan itu Di dalam buku Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 juga mengajak kita untuk bersyukurlah kepada Tuhan Dan ayat 5 juga menyatakan bahwa bentuk ucapan syukur ini dapat dilakukan dengan cara bernyanyi Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia Dalam versi King James dikatakan Sing unto the Lord for he hath done excellent things Marilah kita perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan Mungkin melalui doa ucapan syukur kita Melalui nyanyian pujian-pujian kita Dan bahkan melalui seluruh perbuatan dalam hidup kita Selamat hari sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Selamat hari sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat hari sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat hari sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua